Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan ucapan terima kasih kepada alumni Akabri Angkatan 1991 atas kepeduliannya terhadap masyarakat Jambi dalam rangka turut meningkatkan tarap hidup masyarakat Jambi diantaranya melalui kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Jambi Al-Haris mengatakan hal itu saat menghadiri punca acara merayakan hut Akabri Angkatan 1991 yang ke-32 di Jambi bertepat di Ratu Convention Center Jambi Sabtu 21 Oktober 2023 Punca semangat kegiatan bakso kes tahun ini 32 tahun pengabdian Akabri 1991 Nawa Tunggal ikhlas menuju yang lebih baik Juga dihadiri Kapolda Jambi, Irjen Pol, Rusdi Hartono, dan Danrem 042 Gapul Brigjen TNI Supriyono Rusdi Hartono bersyukur bisa berkumpul merayakan hut Akabri Angkatan 1991 yang kini berusia 32 tahun Rusdi Hartono berterima kasih kepada para alumni Akabri 1991 atas loyalitas dan totalitasnya mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan selama 32 tahun ini kami melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan untuk masyarakat khususnya Provinsi Jambi Uja Rusdi Hartono yang juga alumni Akabri 1991 Dandrem 042 Gapul Jambi Brigjen TNI Supriyono mengatakan kegiatan ini dimulai dari pembagian 70 paket sembako pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan USG, penyeluhan orang tua stunting, pemeriksaan anak stunting, dan operasi katarak di RS Bayangkara dan RS Brantanata Dan hari ini juga dilaksanakan donor darah bekerjasama dengan UDD PMI Kota Jambi Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Yang ini juga kita lakukan di nilai kita jenis Yang ini dicaput Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Bila anak-anak di Mita Kota Jambi Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Prores, Prodim Bahkan kita mengasal Kata-kata Jambi Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Masang bisa Begitu Pemeriksaan UDD PMI Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Buk Gre away Pariksaan E7 Terima kasih. Muhammad Asrori melaporkan untuk InfoJambiTV.